Kegiatan MyDi di Aceh dilaksanakan secara sederhana dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kadis Nager Mofdub Aceh Insinyur Fajiri MT yang didampingi Kabit Pengawasan Ketenagakerjaan, Kabit Hubungan Industrial dan Jam Sostek, serta Kabit Pelatihan Kerja dan Penempatan Ketenagakerja hadir pada acara peringatan MyDi yang dilaksanakan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Sabtu 1 Mai 2021. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh, Awal Rijal dalam sambutannya mengatakan pihaknya siap mendukung terwujudnya kesejahteraan para tenaga kerja dan menciptakan iklim perekonomian yang positif, guna terwujudnya peningkatan dan kepastian investasi di Aceh. Gebernur Aceh, Nova Iryansyah mengatakan, MyDi tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, peningkatannya masih dalam suasana COVID-19. Buruh, kata Nova, merupakan salah satu pihak yang paling rentan tertular virus. Pandemi juga membuat mereka rentan terhadap pemutusan hubungan kerja. Karena itu, Nova mengajak semua pihak untuk menjadikan MyDi sebagai momentum meningkatkan perhatian bagi pemenuhan hak kerja. Mereka harus kita perhatikan, mereka adalah aset dunia usaha, bangsa dan daerah, kata Nova. Dalam peringatan MyDi tahun ini, Gebernur Aceh menyerahkan bingkisan kepada 200 buruh berdampak COVID-19 di Aceh yang diwakili oleh Ketua Aliansi Buruh Aceh. Gebernur Aceh juga menyerahkan biasiswa bagi anak ahli waris peserta BPJS Ketengah Kerjaan pada acara peringatan MyDi 1 Mei 2021. Terima kasih.